Intro Gue harus berbuat sesuatu biar James gak ngerasa kegeran Bayu, bayu, bayu Iyana Sini deh Ya non Ikut gue ke mall yuk Ke mall? Iya mall Secara lu pasti belum pernah ke mall kan? Maaf Saya harus bersihin kamar lagi Gimana kalau besok? Yalah pembantu gue kan ada tiga Ya lu suruh aja lah salah satu Ayo dong ikut Gue pengen ngasih sesuatu yang spesial banget buat lo Ikut ya Iya denon Gitu dong Apa? Aku Kau Tidak 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 Sampai jumpa. 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 Biarkan aku hidup tenang dengan Ayu. Jangan rusak hidup kami yang sudah aku bangun dengan susah kaya. Rahma, aku itu gak seburuk yang kamu kira. Aku menitipkan Dela di rumah kamu karena ibunya minggat dari rumah. Aku khawatir dengan perangai kasar ibunya yang suka mengukli Dela. Aku juga takut bisa ajakan sewaktu-waktu ibunya datang ke rumah dan menculik Dela. Kasian anak itu Rahma, kasian. Mungkin juga itu yang dia lakukan sekarang. Cermia, lupa sama saya? Mas Yudi ya? Aduh, apa kabar Mas? Baik-baik saja. Gimana kabarnya? Baik-baik aja. Gimana Mas Yudi? Masih suka ketemu Edwin gak? Oh iya, lumayan. Kita sering kok telepon-teleponan. Mas, ini siapa ya? Oh ini James, putra sulung saya. Dia baru saja pulang dari Amerika dan sekarang sedang bantu-bantu saya di perusahaan. Tapi, Jeng, saya minta maaf atas semua permainan dia yang gak lucu. Padahal, saya sudah bilang sama dia kalau jangan kelamahan pura-pura jadi sobrinya Cika. Ayo, kita masuk, Jeng. Oh iya, iya. Halo? Jadi si Jodi sama si James itu orangnya sama, Pak? Jadi ini cuma tipuan belaka dari si James anaknya Mas Jodi itu? Iya. Papa gimana sih? Kok nutup-nutupin begitu? Bilang dong sama Mama. Ma, denger dulu, Ma. Papa juga gak mau hal ini berjalan terlalu lama. Tapi James mengaku kalau dia sudah terlanjur kecebur dan gak mungkin mengakui semua hal begitu saja. Maafin Papa, Ma. Soalnya kalau Papa bongkar semua rahasia ke Mama, Papa takut jadi tambah runyam. Ma? Mama? Ya, ya, ya. Tapi sekarang Mama malah melihat ada kesempatan bagus, Pak. Mas Yudi itu perusahaannya kan gede, kan, Pak? Berarti lumayan juga kan kalau Cika jalan sama James. Kok bisa-bisanya sih Mama mikir kesitu? Enggak, Pak. Daripada Cika jalan sama orang yang gak jelas, kan mendingan sama si James. Udah cakep, kaya lagi, Pak. Jangan berulah yang enggak-enggak ya. Dan jangan bikin Papa malu di depan Yudi. Ih, siapa yang bikin ulah? Mama itu cuma kepikiran aja, Pak. Kan gak ada salahnya kalau kita bikin dinner, kita undang Mas Yudi sama keluarganya. Silaturahmi loh, Pak. Tentu buka! Tentu buka! Mila! Tentu buka! Tentu buka! Tentu buka! Dia, dia! Tentu buka! Tentu buka! Akhirnya aku nemuin juga surat safety kantar. Cukup! Jangan bawa Dela! Hendra, saya adalah mamanya Dela. Dan saya berhak atas Dela. Dengar ya! Aku sudah mantap untuk menceraikan kamu. Lihat nanti di pengadilan, apakah seorang anak yang takut sama ibunya bisa dibawa ibunya yang kabur begitu saja? Oke. Untuk sekarang ini kamu bisa bicara seperti itu. Tapi lihat, saya tidak berhenti sampai di sini. Ingat! Jangan bawa Dela! Jangan bawa Dela! Jangan bawa Dela! Jangan bawa Dela! Tante! Ayu! Jangan bawa Dela! Ya, ya. Saya mau. Sudah lama juga kan? Kita tidak kumpul-kumpul sambil makan malam. Baik. Jam 7 malam ya. Ya. Sekalian saya ajak anak saya, James, dan Vera. Ya, ya. Terima kasih. Baik-baik. Sampai ketemu nanti malam. Siapa, Pak? Pucuk di cinta ulam-tima, James. Tadinya kamu kan pasti mau mengesali kalau Papa sudah keceplosan dengan tartumnya. Malah dia ngajak kita untuk makan malam. Ya, katanya sekedar silaturah. Tantamnya nggak parah, Pak. Dari nada suaranya sih, dia malah semangat untuk ngajak kita diner. Semoga malam nanti masalahku sama Cika bisa cepat selesai. Aku yang buru-buru menyatakan perasaanku sama dia. Mama bikin acara begitu, kenapa nggak diskusi sama Papa? Itu kan acara serius, Ma. Diner sambil silaturahmi itu kan baik, Pak. Apalagi Papa. Udah lama kan nggak makan bareng sama Mas Yudi? Iya. Tapi apa nggak buru-buru? Dan Papa meragukan niat Mama. Apa benar untuk silaturahmi? Papa nih, Mama itu seneng kalau James bisa deket sama Cika. Kalau Mama tahu dari dulu, James itu anaknya Mas Yudi. Mama restui deh Cika jalan sama James. Mama, Mama. Kamu itu udah mulai ngaco deh. Udah apa? Mandi sana. Mandi, yuk. Ayo, mandi. Cepat. Papa, Dela kau pingin bawa gue disini lagi sama Kak Ayu. Papa mau ngindep disini. Henn, kamu pulang aja. Soal Dela bisa dibicarakan besok lagi. Aku udah capek. Yaudah. Kalian jaga diri baik-baik ya. Kunci pintu dan jendela. Karena aku khawatir nanti kalau mamanya Dela datang kesini, dia bisa bikin ulah lagi. Iya. Papa pulang dulu ya. Iya, Pak. Ingat, kamu jangan nakal disini ya. Iya, Pak. Yaudah. Aku pulang dulu ya. Selamat malam. Ayah. 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 Jangan kerja lagi dari Ayu. Ayu gak mau bisa dari Ayah. Ayah gak mau ditinggal lagi. Ayu gak mau. Ayu gak mau. Emang udah cantik kan? Bagus gak bajunya? Bagus. Jadi nyanyi cocok gak sih? Cocok udah. Ayah. 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 Cika mana ya, Pak? Tahu. Ya ampun, udah jam segini lagi. Kemana sih tuh anak? Loh, Cika. Gimana sih? Kok malah tidur-tiduran belum mandi lagi kamu? Ayah dong, Cika. Kita mau dinner. Sama keluarganya Om Yudi. Ayah dong. Nanti Cika nyusul. Nyusul, nyusul lagi. Nyusul gimana sih? Kamu pikir kamu itu mau pergi dugem sama temen-temen kamu? Hah? Kita mau pergi makan sama keluarganya Om Yudi. Om Yudi itu temen bisnisnya Papa. Wah, ayo dong, Cika santai bener sih. Udah telat nih. Ayo dong, Cika. Cepetan siap-siap. Kita jalan sama-sama. Ayo. 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 Yaudah kalau gitu, Mama siap-apa pergi duluan. Jangan telat ya. Cepetan ya. Wah, pinter masak juga ya mas? Bisa, Kobi. Sedikit-sedikit. Waduh, enak bener ya ntar jadi mininya ya. Udah ganteng, pinter masak. Waduh, oke punya deh. Bener-bener. Nih, denger nih. Itu juga kemarin Om Cika punya Supirta. Selain baik, kasep, pinter masak lagi. Oh ya? Namanya siapa, Bi? Jodi. Jodi. Woi. Apa yang salah di situ? Ganggu orang kerja aja. Di sana pergi-pergi. Iya. Mbak, yuk temenin gue ke acara makan-makan yuk. Makan-makan. Ya, yuk sebentar aja. Eh. Woi. Ini terusin ya masalahnya. Yuk. Loh. Kok bintangnya belum datang nih? Katanya sih tadi dia mau dandang yang speciaas kami. Makunlah ABG zaman sekarang. Dan dandangnya suka niru-niru orang dewasa. Ya ampun, Pak. Kalau kita tahu James ini anaknya Mas Yudi. Kita kan gak mungkin dari dulu-dulu kebawah gila ya. Ah, kabar baiknya. Sekarang Cika jauh lebih baik. Ternyata suasana kampung manjur mendidik dia. Ternyata suasana kampung manjur. Ya ampun. Ya ampun. Natasha. Oh! Tidak. 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 Ini Bayu, pacar saya. Terima kasih telah menonton!